Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-111. Selamat mendengarkan. Tawa lepas terdengar dari mulut-mulut makhluk menyeramkan yang serupa dengan Maharani Uteyana ini. Apa kau pikir aku akan bisa kau bunuh dengan garammu itu, Adipati Panji Girindra? Garam bermantra itu hanya bisa membuatku gatal saja. Sekarang saatnya untuk mengirimmu ke neraka, Adipati Pasuruhan. Setelah berkata demikian, makhluk hitam menyeramkan ini segera terbang menuju ke tempat Adipati Panji Girindra. Melihat itu, penguasa Kadipaten Pasuruhan itu segera menusukkan keris pusakanya ke tubuh makhluk menyeramkan ini. Namun meski tusukan keris pusaka itu bersarang di tubuh makhluk menyeramkan ini, dia seperti tidak merasakan apa-apa. Dia malah menyeringai lebar dan dengan cepat menangkap batang leher lelaki bertubuh gempal itu segera. Lalu dia pun segera mencekik leher Adipati Panji Girindra. Saatnya kau penguasa Kadipaten Pasuruhan itu pun tak tinggal diam begitu saja tanpa perlawanan. Dia segera menusukkan keris pusakanya ke tubuh makhluk menyeramkan ini berulang kali sembari menahan nafas. Namun bukannya melepaskan cekikannya, justru makhluk menyeramkan ini semakin erat mencekik leher Adipati Panji Girindra meskipun tubuhnya telah penuh luka tusukan keris pusaka milik sang penguasa Kadipaten Pasuruhan. Lama-kelamaan, tenaga Adipati Panji Girindra semakin melemah seiring berjalannya waktu. Dia sudah kehabisan nafas saat tangan kiri makhluk halus yang berkuku tajam ini menusuk ke arah jantungnya. A.R. rasa sakit yang teramat sangat dirasakan oleh penguasa Kadipaten Pasuruhan itu saat kuku tajam itu merobek dada dan sekejap kemudian telah membetot jantungnya keluar dari dalam rongga dada. Mata Adipati Panji Girindra melotot lebar melihat jantungnya ada dalam genggaman tangan makhluk menyeramkan seperti Maharani Uteyana ini. Darah segar keluar dari luka menganga pada dadanya. Kakaoib, dotlister, ku, dottuk, hanya itu saja yang keluar dari dalam mulut Adipati Panji Girindra sesaat sebelum dia terkulai lemas. Dia tewas bersimbah darah. Makhluk menyeramkan ini pun segera mengedarkan pandangannya. Seluruh pengikut setia Adipati Panji Girindra telah terbunuh oleh kabut tebal yang menyelimuti seluruh istana kota Raja Kahuripan. Sesudah memastikan bahwa sudah tidak ada lagi orang Kadipaten Pasuruhan yang tersisar makhluk hitam menyeramkan ini segera berubah menjadi kabut hitam pekat yang perlahan mulai menghilang dari istana kota Raja Kahuripan. Bersamaan dengan itu, Maharani Uteyana menurunkan kedua tangannya. Mapatih Empu Nandi pun menghela nafas lega melihat itu semua. Kini dia tahu bahwa Ratu Kerajaan Jenggala ini telah menguasai ilmu Pangiwa yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa sekarang kau masih meragukanku, Paman Mapatih? Ucap Maharani Uteyana sembari menatap ke arah pria sepuh hamba tidak berani, Gusti Ratu. Mendengar jawaban Mapatih Empu Nandi itu, Maharani Uteyana tersenyum pongah. Sembari mengangkat tangannya ke atas, bangsawan perempuan paruh baya itu pun segera berkatar, jika Jayabaya berani datang kemari, aku pastikan bahwa dia pulang tinggal nama. Rombongan Jaka Umbaran alias Prabu Mapanji Jayabaya terus bergerak menuju ke arah selatan. Menjelang tengah hari, mereka tiba di kota Kadipaten Anjuk Ladang. Sebenarnya Prabu Mapanji Jayabaya tidak ingin mampir ke Istana Kadipaten Anjuk Ladang ini, namun tak sengaja sebuah kebetulan terjadi. Siang itu, Adipati Anjuk Ladang Sasra Bahu sedang menghadiri acara peresmian saluran air yang dibuat untuk memperlancar pengairan di dekat tapal batas kota. Beberapa nayaka prajaka di Paten Anjuk Ladang pun terlihat mengikuti acara ini dan beberapa ratus orang prajurit dikerahkan untuk menjadi petugas keamanan yang menjaga di sekitar tempat acara. Dan kebetulan sajar jalan raya menuju ke arah selatan, menuju ke arah kota Raja Daha memang melewati tempat ini. Jaka Umbaran segera memperlambat laju kuda tunggangannya tatkala ia melihat jalan raya itu sedang ditutup oleh para prajurit. Beberapa orang pedagang dan orang yang sedang melintas tidak diperbolehkan untuk melewati jalan ini karena Adipati Sasra Bahu sedang ada di tempat itu. Rombongan jaka Umbaran pun segera melompat turun dari kudanya dan berjalan mendekati mereka. Kisanak, ada apa ini? Kenapa banyak orang berkerumun di tengah jalan seperti ini? Tanya barat wajah pada seorang lelaki paruh baya yang menggendong buntalan kain hitam di punggungnya. Jalan ini sedang ditutup untuk acara peresmian saluran air, Kisanak. Kalau harus memutar, sangat jauh sekali dan aku tidak bisa sampai tepat waktu. Majikanku pasti akan marah besar, keluh pria paruh baya bertubuh kekar itu segera. Aku pun sama, aku harus segera menemui Nyai Wage Dukun Beranak di ujung jalan sana. Istriku mau melahirkan dan membutuhkan pertolongannya segera. Tapi malah tidak bisa lewat karena acara ini, sahut seorang lelaki muda yang terlihat seperti sedang panik. Jaka Umbaran yang juga mendengar keluh kesah mereka pun menghela nafas panjang sebelum dia maju ke arah para prajurit kadipaten Anjuk Ladang yang sedang menutup jalan. Permisi prajurit, kami sedang terburu-buru mengejar waktu untuk sampai ke kota Raja Daha secepatnya. Tolong bukakan jalan untuk kami, ucap Jaka Umbaran. Seorang prajurit bertubuh kekar dengan kumis tebal dan tahi lalat besar di pipi sebelah kiri pun langsung mendelik kering pada Jaka Umbaran. Tidak bisa, Gusti Adipati Sasrabahu sedang meresmikan saluran air pertanian. Kalau terburu-buru, cari saja jalan lain. Pokoknya tidak boleh lewat sebelum acara ini selesai, jawab si prajurit dengan cepat. Kurang ajar sekali kau, memangnya kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, bentak besur dari arah belakang, memangnya siapa dia? Bahkan jika Gusti Prabu Jayabaya sendiri yang meminta jalan, aku tidak akan membukakannya, balas si prajurit dengan sengit. Dasar berdebah tak tahu tata krama, maki besur sembari melayangkan tendangan keras ke arah perut prajurit bertubuh kekar ini. Diis, awagah, sang prajurit meraung keras saat tendangan keras kaki kanan besur menghajar perutnya. Pria bertubuh kekar itu jatuh terjengkang sembari memegangi perutnya yang sakit luar biasa. Melihat itu, semua prajurit yang ada di tempat itu langsung maju dan hendak menerjang ke arah jaka umbaran dan para pengikutnya. Namun, saat itu tiba-tiba sebuah suara keras menghentikan mereka. Hentikan, sedang apa kalian semua? Hah, kontan saja. Semua prajurit langsung menoleh ke arah sumber suara. Seorang lelaki bertubuh gempal dengan pakaian bangsawan berlari cepat ke arah mereka. Semua orang tahu bahwa dia adalah Adipati Sasrabahu, penguasa Kadipaten Anjuk Ladang. Semua orang pun langsung berjongkok dan menyembah padanya kecuali rombongan jaka umbaran. Mohon ampun Gusti Adipati, orang ini mencoba untuk menerobos jalan ini. Kami terpaksa harus menghentikan mereka, ucap salah seorang prajurit dengan cepat. Dasar bodoh, pelak, pelak, pelak. Enam orang prajurit itu langsung memerah pipinya setelah Adipati Sasrabahu menampar pipi mereka satu persatu. Usai melakukan hal itu, Adipati Anjuk Ladang ini segera berjongkok dan menyembah pada jaka umbaran alias Prabu Jayabaya, mohon ampun atas kelancangan prajurit hamba, Gusti Prabu Jayabaya. Hamba pasti akan memberikan hukuman yang setimpal atas kekurang ajaran mereka semua, ucap Adipati Sasrabahu sembari menyembah pada sang penguasa kerajaan Panjalu ini. Begitu mendengar ucapan sang Adipati Anjuk Ladang ini, pucat wajah ke-6 orang prajurit ini terutama yang berwajah sangar tadi. Dia bahkan langsung pingsan seketika setelah mendengar ucapan itu. Sudahlah, mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Kau tidak perlu menghukum mereka untuk sebuah kesetiaan yang dijalankan. Hanya saja, mereka perlu menjaga sopan santun pada semua orang meskipun hanya seorang rakyat jelata, ucap Prabu Mapanji Jayabaya segera. Hamba mengerti apa maksud dari semua petuah bijak Gusti Prabu, ucap Adipati Sasrabahu sembari bangkit dari tempat jongkoknya. Para punggawa istana Kadipaten Anjuk Ladang yang mengejar kepergian sang penguasa Kadipaten Anjuk Ladang saat hendak meresmikan saluran air itu segera ikut menghormat pada sang Maharaja Panjalu. Prabu Jayabaya pun segera mengangkat tangan kanannya dan mereka pun segera berdiri dengan sikap sopan. Pada saat itulah tiba-tiba muncul beberapa bayangan berkelebat cepat dan mendarat tak jauh dari tempat mereka berada. Seorang di antara mereka langsung menunjuk ke arah Adipati Sasrabahu sembari berkata, Sasrabahu, aku datang untuk mengambil nyawamu. Beberapa orang pendekar berpakaian aneh menatap tajam ke arah Adipati Sasrabahu. Mereka berlima memakai pakaian yang berbeda akan tetapi memiliki ciri serupa yakni sebuah kain merah bersulam gambar tengkorak manusia. Orang yang menghardik Adipati Anjuk Ladang baru saja sepertinya merupakan pimpinan dari kelompok kecil ini. Dia adalah seorang lelaki paruh bayah bertubuh kekar namun memiliki kecacatan tubuh berupa tangan kiri yang bengkok. Rambutnya yang panjang nampak berkibar di tiup angin. Sedangkan keempat orang lainnya pun juga memiliki kecacatan tubuh yang berbeda antara satu dengan lainnya. Yang lelaki paling muda bertubuh gendut dan terlihat mengunyah makanan tanpa henti, matanya juling. Seorang lelaki tua lainnya terlihat bungkuk dengan dengan memegang tongkat besi berwarna hitam yang bonggolnya terdapat ukiran tengkorak kepala manusia dari perak. Satu lagi, seorang lelaki yang matanya tertutup oleh kain hitam. Sepertinya dia buta karena selalu memegang tongkat kayu. Sedangkan satu lagi seorang perempuan paruh bayah yang terlihat tak pernah membuka mulutnya. Sepertinya dia ompong karena pipinya yang kempot. Kumbayana si iblis bertangan cekot. Kau masih berani berlagak seperti jagoan di hadapanku? Balas Adipati Anjuk Ladang Sasrabahu tak kalah sengit. Ya, kelima orang cacat ini adalah kelompok pendekar golongan hitam yang telah lama malang melintang di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa. Kelimanya dikenal sebagai lima iblis bertubuh cacat. Selain Kikumbayana si iblis bertangan cekot, ada di situ kendil si iblis gemuk juling. Juga ada warupati si iblis bungkuk, manderawata si iblis buta dan minarti yang terkenal dengan sebutan setan betina tanpa gigi. Kelimanya memiliki ilmu kanuragan yang tinggi hingga para pendekar dunia persilatan pun enggan untuk berurusan dengan mereka. Mereka terkenal kejam dan tidak kenal ampun kepada setiap lawan yang mereka hadapi. Kumbayana si iblis bertangan cekot sendiri pernah dihajar oleh Adipati Sasrabahu saat masih muda. Kala itu, Kumbayana membuat kerusuhan di Pakuwon berbek yang membuat gempar seisi Kadipaten Anjuk Ladang. Dia menculik putri Akuwu berbek yang bernama Rara Wandansari. Namun sayangnya, dia terkepung oleh para prajurit Kadipaten Anjuk Ladang pimpinan Adipati Sasrabahu yang membuatnya menjadi bahan latihan mereka hingga pingsan dan dikira telah mati. Kumbayana nyaris mampus dan menjadi cacat seperti sekarang ini sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh seorang pendekar dedengkot golongan hitam yang bernama Kiroo Biru atau lebih dikenal sebagai Iblis Biru. Salah satu sesepuh kelompok tersembunyi yang pernah membuat geger kerajaan Panjalu, kelompok bulan Sabit Darah. Usai dihancurkan oleh Prabu Bameswara, kelompok bulan Sabit Darah memang tercerai berai karena tidak ada lagi yang memimpin. Namun salah seorang dedengkotnya yang selamat dari penghancuran itu mulai mengumpulkan sisa-sisa dari kelompok bulan Sabit Darah dan membangun kembali kelompok perusuh ini. Namun, karena mereka tidak sekuat dulu lagi, mereka hanya bergerak dalam bayangan saja hingga keberadaan mereka seperti hilang dari muka bumi. Akan tetapi, sesungguhnya mereka masih ada dan terus menebar ancaman bagi ketentraman masyarakat kerajaan Panjalu. Beberapa pengikutnya terlihat berkeliaran bebas meskipun masih dalam kendali pimpinan kelompok bulan Sabit Darah, Dewa Pedang Setan. Mereka kini menjelma menjadi pasukan pembunuh bayaran yang paling terkenal. Banyak para pejabat tinggi negara yang menggunakan jasa mereka untuk melenyapkan orang yang tidak disenangi. Mendiang Prabu Bameswara pun sebenarnya tidak tinggal diam begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Mereka telah mengerahkan pasukan Lowobengi untuk mencari keberadaan sang pimpinan utama kelompok ini namun usaha mereka sia-sia belaka karena Dewa Pedang Setan seolah bisa menghilang di telan bumi dan muncul dimanapun yang dia kehendaki. Ini benar-benar merepotkan banyak pihak terutama para prajurit kerajaan Panjalu. Lima iblis bertubuh cacat itu sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak anggota kelompok bulan Sabit Darah. Kebetulan saja, mereka mendapatkan tugas untuk membunuh Adipati Sasrabahu. Sekalian melaksanakan tugas, Kumbayana si iblis bertangan cekot ingin juga membalas dendam pada penguasa Kadipaten Anjuk Ladang yang telah membuatnya cacat seumur hidup. Huh, jangan kau kira aku adalah Kumbayana yang dahulu, Sasrabahu. Sekarang untuk mencabut nyawamu saja, aku tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak. Besiaplah untuk mampus, Adipati Keparat, Kumbayana mengayunkan tangannya ke depan. Empat orang pengikutnya pun segera menerjang maju ke arah para prajurit dan punggawa Kadipaten Anjuk Ladang. Wug-wug, pelak-pelak. Da'asye, dua orang prajurit yang mencoba untuk menghentikan pergerakan warupati si iblis bungkuk langsung terjungkal menyusruk tanah setelah lelaki bertubuh bungkuk itu mengayunkan tongkat besinya. Nasib serupa juga dialami oleh dua kawan mereka yang lain yang mencoba untuk menghadang laju pergerakan kendil si iblis gemuk juling. Keduanya terjungkal ke tanah usai hantaman tangan lelaki bertubuh gemuk itu menghajar tubuh mereka. Beberapa orang prajurit lainnya pun juga ikut terkapar di tanah usai menantang mandrawata si iblis buta dan minartisi setan betina tanpa gigi. Tumenggung Kertawasesa, salah satu dari dua tumenggung andalan Kadipaten Anjuk Ladang pun segera menerjang ke arah mereka setelah melihat para prajurit Kadipaten Anjuk Ladang dijatuhkan dengan mudah. Bersama beberapa perwira prajurit Anjuk Ladang yang lain, Tumenggung Kertawasesa segera menyabetkan ujung pedangnya ke arah perut buncit kendil si iblis gemuk juling yang ada di hadapannya. Sret, kendil yang gerakannya paling lambat di antara mereka, sama sekali tidak bisa menghindar dari sabetan pedang tajam milik Tumenggung Kertawasesa. Namun anehnya, pedang itu tak mampu merobek kulit perut buncitnya si kendil. Malahan pedang itu seakan tertarik masuk ke dalam lipatan kulit perut lawan. Kendil menyeringai lebar menatap wajah Tumenggung Kertawasesa yang terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya. Tanpa menunggu lama, kendil cepat hantamkan lengan kirinya yang sebesar batang pohon pepaya ke arah kepala Tumenggung Kertawasesa. Wuagah, sang perwira tinggi prajurit Anjuk Ladang ini masih berupaya untuk menarik pedangnya yang tersedot masuk ke dalam lipatan kulit perut kendil saat serangan itu datang. Dia sedikit gugup tapi masih sempat menyilangkan tangannya ke depan kepala sebagai pertahanan. Bu, pou, tubuh Tumenggung Kertawasesa yang tidak sebesar kendil langsung mencelat ke belakang. Pada saat itulah, sebuah tangan besar langsung menyambar tubuhnya hingga laju gerakannya bisa dihentikan. Tumenggung Kertawasesa segera menoleh ke arah sosok yang telah menolongnya sembari mengusap darah segar yang meleleh keluar dari sudut bibirnya. T. Terima kasih kisanak, ucap Tumenggung Kertawasesa segera. Sosok lelaki bertubuh tinggi besar itu hanya mengangguk saja sebelum berbicara. Kau istirahat saja, Tumenggung Anjuk Ladang. Karung beras itu biar aku yang hadapi, ucap lelaki bertubuh tinggi besar dengan gigi jarang yang tak lain adalah demung gendol. Besur, Baratwaja dan Resi Simharaja pun mengangguk mengerti. Wara Andira pun segera mencabut pedangnya sebelum menyusul ke empat orang pengawal setiap Prabu Mapanji Jayabaya ini menerjang maju ke arah anggota lima iblis bertubuh cacat yang baru saja menjatuhkan para perwira prajurit Anjuk Ladang. Iblis bungkuk menghadapi besur yang bersenjatakan pedang, Resi Simharaja menghadapi Mandrawata si iblis buta yang mengandalkan indera penciuman dan pendengaran, Wara Andira membabatkan pedangnya ke arah minarti si setan betina tanpa gigi sedangkan gendol langsung melesat cepat ke arah kendil si iblis gemuk juling dengan sepasang gada kembarnya. Pertarungan sengit babak kedua ini pun langsung terjadi dengan sengit. Barat wajah yang tidak kebagian lawan mencabut pedang pendeknya sebelum menerjang maju ke arah kumbayana si iblis bertangan cekot. Kecepatan tinggi sang perwira tinggi prajurit Panjalu ini cukup mengejutkan bagi kumbayana. Lelaki paruh baya itu segera melompat mundur saat tebasan pedang pendek barat wajah membabat perutnya. Begitu melihat lawannya lolos dari sabetan senjata andalannya, tangan kiri barat wajah merogoh balik bajunya dan dengan cepat mengibaskan tangannya ke arah pendekar tua ini. Sering-sering-sering, tiga pisau belati kecil melesat cepat ke arah si iblis bertangan cekot. Melihat bahaya yang datang, kumbayana segera hantamkan tapak tangan kanannya ke arah tiga senjata rahasia lawan ini. Wuz, serangkum angin dingin disertai dengan bau tidak sedap langsung melabrak ke arah senjata rahasia dari barat wajah. Benturan pun tak terelakkan lagi. Blaar, ledakan keras terdengar, tiga pisau belati kecil itu mental ke arah yang berbeda. Si iblis bertangan cekot pun langsung tersenyum tipis sembari menghela nafas panjang sebelum dia berbalik badan. Seketika senyuman itu menghilang dari wajahnya, tatkala ia melihat barat wajah yang datang dari samping kanan sudah membabatkan pedang pendeknya yang berselimut cahaya putih kekuningan. Seret, au, kumbayana si iblis bertangan cekot menjerit tertahan saat tebasan pedang pendek perwira tinggi prajurit panjalu ini merobek rusuknya. Meskipun dia sempat cepat berusaha menghindar, namun ujung pedang pendek itu masih mampu meninggalkan luka yang cukup dalam dirusuk kanan lelaki paruh baya itu. Akan tetapi dia tidak mau kalah dengan menghantamkan tapak tangan kanannya ke arah sang perwira tinggi prajurit panjalu ini. Udara dingin yang mengikuti hantaman tapak tangan itu berikut cahaya hijau kehitaman mengancam nyawa sang putra mapatih empu bapra kesuara. Barat wajah pun cepat silangkan pedang pendeknya untuk menahan hantaman ajian iblis buris rawa itu. Dia pun langsung menyalurkan seluruh tenaga dalamnya pada pedang pendek di tangan kanannya. Belam, ledakan dahsyat terdengar. Tubuh kumbayana si iblis bertangan cekot sendiri mencelat ke belakang saking kuatnya gelombang kejut yang tercipta. Dia hampir saja jatuh ke tanah andai saja tidak segera merubah gerakan tubuhnya. Di lain sisi, barat wajah pun mengalami nasib serupa. Tubuh lelaki muda yang menjadi pengawal setia Prabu Mapanji Jayabaya ini terpental jauh ke belakang. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jayabaya perjalanan menjadi sang legenda karya ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.